Intro Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 bersama saya Noli Velayati Baik sahabat podcast, hari ini podcast Buka Tutup kehadiran alasumber yang begitu luar biasa Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Ibu Hajam Mulyati Esos MSI Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, hari ini bersama Ibu Dewan kita akan membahas Tema terkait mengukur efektivitas kinerja Bapenda tingkatkan PAD Kota Makassar Namun sebelum kita ke tema kita hari ini Mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Ingin mengenal dulu sosok dari Wakil Ketua Komisi B Mungkin bisa dulu pertama kita jelaskan Bu Awal mula terjun ke dunia politik itu seperti apa perjalanan ntar? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Baru pemirsa podcast Hari ini Ya satu kebahagiaan buat saya Karena saya diundang khusus ya Kalau terkait masalah karir saya Sebelum saya terjun ke politik Saya ini seorang ASN Saya ASN Bagai Negeri Sipil Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana BKKBN Saya susah menggambarkan kenapa ya Ketika awal perjalanan karir saya di politik Sebenarnya sebelumnya itu Tidak ada Bukan tidak ada niat Tapi tidak ada pernah gambaran dalam diri saya Bahwa aku mau terjun ke politik Karena Pekerjaan yang saya geluti Memang di BKKBN itu Sebagai selaku ASN Saya itu memang pengelola keuangan Jadi jauh sekali dari yang namanya nonso politik Jadi sama sekali tidak ada pengenalan saya tentang politik Tapi apa yang membuat saya Akhirnya berada di Di parlemen seperti ini Ya mungkin perjalanan hidup Yang seperti itu ya Karena sebelum itu Mungkin ya Kembali lagi bahwa Sudah jodohnya marah kali Ketika tahun 2000 Kurang lebih 2018 Tahun 2018 Saya memang pernah bercerita Maksudnya disini Berkelakar dengan teman saya Sesama Bendahara Saya mengatakan bahwa Kita ini super sibuk Ya kan namanya betul Sebagai pengelola keuangan itu Kadang waktu itu tidak Apa Tidak mencukupi Dengan pekerjaan yang kita geluti itu Kadang pekerjaan saya bawa pulang ke rumah Iya Saya bawa pulang ke rumah Ya kayaknya seperti itu Tetapi ya harus mau bagaimana lagi Terus disitu Saya kebetulan pas itu Mungkin suatu candaan yang akhirnya Jadi kenyataan Teman-teman kata Iya ya Kalau kita pikir ini Dengan kesibukan yang begini banyak Bagaimana nanti kalau kita suruh penciun Iya Kita mau jadi apa Saya mengatakan Iya saya juga berpikir Kalau kamu itu Masih mendingan Kau punya anak yang kau urusi Untuk anak cucu ya Kalau saya Saya kan tidak punya anak Itu yang menjadi pikiran Buat saya pada saat itu Saya tidak punya anak Terus saya harus bagaimana ya Tiba-tiba Seirnya waktu Ada sekitar satu minggu begitu Ada teman saya yang menelpon Kebetulan teman saya itu Dia kebetulan PAC katanya Di Partai Nasdem Teman semaga SMA 3 ya SMA 3 Makassar Dia menelpon Dia tanya Muli Kok pensiun kapan Saya bilang Masih lama kayaknya Karena ya sekitar Tahun 2020 Pertengahan Dia bilang Kau tidak berminat Untuk terjun ke politik SMA Oh ya Saya bilang Saya tidak ada jiwa politik Tetapi Ya boleh dicoba Ya itu Dia bilang Begini Kalau kau mau Sini saya daftar kau Di Nasdem Saya bilang Terus saya sampaikan Apa boleh Seorang ACN itu berpolitik Itu pertanyaan saya yang awal Dia bilang Terus jawabnya Ya sebenarnya sih Tidak bisa Tetapi Ya nantilah Saya coba tanyakan Saya bilang silahkan Kebetulan saat itu juga Sudah Seiring dia waktu berjalan Sudah ada namanya Pendaftaran pencalaikan ya Iya 2018 Kalau tidak salah ya Teman-teman saya Mendelpon lagi Kau serius ya Mata dijun ke politik SMA Coba-coba deh Paling tidak Asal tidak mengganggu Apa namanya itu Kerjaan pada saat itu Kerjaan saya Saya coba tanyakan juga Kepada pimpinan Apakah boleh Terus Dari pihak kepegawaian Menyatakan sama saya Bahwa terjun ke politik itu Kau harus Katanya ini ada aturan Harus penciun Pada saat itu Kau harus penciun Namanya penciun dini Jadi Apakah Saya langsung salat dulu Minta petunjuknya Di atas Apakah keputusan saya ini Direstui atau bagaimana Tetapi pada saat itu Ya ketika saya Ya melakukan Saya hanya minta saya Kepada yang di atas Seiring dia waktu Sepertinya Bukan Bukan ada jawaban Tapi Sudah termasuk jawaban Itu karena Hati saya sudah Mengantarkan situ Saya menelpon balik Teman saya Ya saya cobalah Ketika pada saat itu Ada pertemuan Itu kebetulan Di Nasdem Saya sempat menyampaikan Kepada Salah seorang Bukan petinggi Namanya Saya ingat itu Pak Mario David Mario David Kebetulan teman saya Sekomisiku Saya tanya Pak saya ini ACN Boleh tidak saya berkecimpun Tetapi Saya tidak boleh dulu Kelihatan Karena saya ini Namanya ASN Bolehlah kita berdispensasi Tapi ada waktunya Nanti itu sudah Tidak boleh lagi Anda mengurus saja Surat pengunduran Saya siap Jadi saya menghadap Sama kebetulan Kandul saya pada saat itu Ibu Rini Rianti Istrinya Andi Harry Skandar Yang bantan Wali kota Sesapa dulu Ibu Rini Ibu Rini Bunda pesayang Masih ingat kan Saya menghadap Bu Saya ada Wacan seperti ini Apa jawabannya Dengan Keibuannya Ibu Rini itu Ih Tali kamu Dengan bahasa keibuan Kamu Kok serius Serius Kekah pembuk Itu dia Eh Jangan coba-coba Seperti diri politik Kau tahu itu politik Bagaimana Saya bilang Yang saya tahu Katanya itu Politik itu kotor Tetapi Saya pernah juga Baca-baca Di buku Ada pendapat Mengatakan bahwa Kita ini yang perlu Bautu politik Kau sembarantung Itu jawabannya Saya bilang Saya bilang Tapi kalau mau ikut Seperti itu Mau ke konsultasi Seperti itu Itu besar risikonya Sayang Akhirnya Dek cerita Dekat saya Semakin bulat Ya Saya mencoba Akhirnya saya dikasih Menangan Baik Kau sudah harus membuat Sekarang itu Surat pengunduran diri Dari awal Karena kebetulan Saat itu Saya selaku Bendahara Mengelola keuangan Itu tidak serta-merta Bahwa Apa yang kita minta Disetujui Harus dilihat dulu Bagaimana Tidak sama mungkin Kalau dibilang Staff Staff biasa Saya ini ada Pegang jabatan Maksudnya Jabatan di sini Selaku pengelola keuangan Harus diproses Dilihat Pertanggung jawab Saya Terkait masalah SPJ-SPJ Semuanya Dan kebetulan Dicujuk BKKBN Ini kan vertikal Semuanya itu Harus lewat pusat Bukan di sini Di sini Cuma Segera laporan saja Akhirnya Saya di bulan Kalau tidak salah Di bulan Februari itu Sudah masuk Permohonan saya Mulai dari Kepala Seksi Sampai naik Kepala Bidang Akhirnya Terdutup Turun ke Kekandil Jadi berawal Dari Ucapannya Ibu Saat berkunjung Ke kantor DPRD Ketamakasar Jadi Seperti kata pepatah Bu Ucapan adalah doa Doanya Ibu Jadi kenyataan Luar biasa Dan karena Allah Meridoi semuanya Dipermudah Sampai Ibu Menduduki jabatan Tak sekarang Sebagai anggota Legislatif Seperti itu Alhamdulillah Berapa lama Ini Ibu Jadi ASN Saya kurang lebih Jadi ASN itu Lebih 20 tahun 20 tahun 26 tahun Kalau tidak salah Banyak suka dukanya Pasti Ibu Selaku ASN Tentunya seperti itu Apalagi namanya Kita pengelola keuangan Menghadapi namanya Pemeriksa Kita harus pandai-pandai Melihat situasi Karena memang itu Ada pertanggung jawab Itu ada sama kita Dan kita harus selaraskan Yang maksudnya Yang melakukan Kegiatan itu kan Bukan kita ini Bendahara Kita ini cuma Bayarkan Tetapi kita harus selalu Kita harus semua tahu Kita harus dikongkir Kegiatan dilakukan itu Harus tepat Karena kalau salah sedikit Boleh dikatakan Namanya bendahara itu Kakinya sebelah itu Ada dalam penjara Yang sebelahnya Ya seperti itu Kalau tadi itu Suka dukata jadi ASN Kalau suka dukata Jadi wakil rakyat Seperti apa Ibu? Suka dukanya Jadi wakil rakyat Karena kita tahu Apapun dimanapun Kita berada Bekerjaan apun Kita geluti Pasti semua itu Ada namanya suka duka Cuma bagi saya Kalau dia bilang Dukanya Tidak terlalu Bagaimana juga ya Karena kita mengkondisikan Segala keadaan Ya memang sih Terkadang ada kesedihan Kalau ada sesuatu Yang mungkin saya belum bisa Memberikan Sesuai apa yang Dia inginkan Termasuk Iya-iya Masyarakat inginkan Itu kan Juga bukan berarti Bahwa kita tidak bisa Tapi itu kan terkadang Membutuhkan waktu Untuk sebuah proses Seperti itu Ibu kan saat ini Tidak hanya sebagai Wakil rakyat Ibu juga adalah Ketua WPP Dan wakil ketua DPC P3 Makassar Luar biasa Banyak sekali Ini jabatan Tak Ibu Bagaimana Membagi waktu Agar tugas yang diemban Bisa berjalan dengan baik Ada yang saya klarifikasi Sedikit ya Kalau ketua DPC Saya bukan ketua DPC Cuman Kalau yang namanya ketua WPP Ya seperti itu Saya ketua WPP Wanita persatuan pembangunan Luar biasa Kalau dikatakan Menjadi seorang ketua Yang namanya perempuan Saya rasa semua Parti seperti Ada semua Apa namanya itu Ada semua Namanya apa Pergerakan perempuan Yang saya lakukan itu Ya memang benar Bahwa Mengarahkan Wanita itu Supaya jangan kita Menjadi terkebelakan Wanita juga boleh Wanita juga hebat Dan kita tahu Bahwa Di parlimen itu Kan dibutuhkan 30% dari Kumperempuan Jadi Saya terkadang Kalau turun ke lapangan Menyampaikan kepada perempuan Bahwa Kau jangan hanya Tahunya Di dapur Dan kasur Tapi cobalah cari Jati dirimu yang bisa Kau asah Betul Betul sekali Ibu Seperti itu Yang saya berikan kebaran Dan memang Ibu kan Merupakan salah satu Perepuan tangguh Yang duduk di legislatif Saat ini Ibu Nah bagaimana itu Ibu Kita meyakinkan Masyarakat bahwa Perepuan juga bisa Berjuang maksimal Di jalur politik Nah itulah Kalau turun ke masyarakat Saya berikan gambar Contoh seperti Yang saya lakukan Yang sama sekali Nol dari soal politik Seseorang perempuan Ternyata juga bisa Jadi kenapa kau Tidak bisa mengikuti Seperti itu Apalagi kalau kau Didukung oleh kemampuan Yang lainnya Kenapa tidak Itu yang saya kasih Seperti itu Perempuan-perempuan Perempuan-perempuan Dapil 5 Dapil 5 Luar biasa Nah Ibu Selama duduk Ini di PRD Kota Makassar Sebagai wakil rakyat Apa saja kendala Yang kita hadapi Ini Ibu Saya kira Kalau kendala Seperti biasa Tidak ada Yang terlalu menonjol Kita jalani saja Apa adanya Seperti itu Semua dibawa Santai Biar tidak ada Yang menjadi kendala Tidak dianggap sebagai kendala Lebih tepatnya Tidak dianggap sebagai kendala Kalau dianggap sebagai Kita sendiri yang cari penyakit Betul sekali Betul Ibu Ibu juga saat ini Dipercaya oleh fraksi Menjabat wakil ketua komisi B Salah satu mitrata Bapenda Ibu Nah saat ini Saat ini seperti apa Kinerja Bapenda Makassar Bu di mata Kalau kinerja Bapenda Makassar Saat ini Di mata saya Sangat bagus Apalagi dengan ada Apa namanya itu Ada Seperti Moment yang sangat Trend ini Yang kita ingin lakukan Bahwa Makassar akan menuju PAD 2T Iya betul sekali Dan insya Allah Dan insya Allah ya Semoga itu bisa Berhasil ya Dibawa ke pemimpinan Ketua Bapenda yang baru Yaitu Bapak Kirman Pagarna Kirman Pagarna Iya Saya kira dalam hal ini ya Kita ini di Apa namanya Di keuangan Di komisi B Yang menawingi keuangan Kita akan berusaha Untuk menggenjot Terutama ini Dari sektor pajak Karena kita tahu Kemarin itu Dari sektor mas itu Sangat terpuruk Tapi Bukan juga bahwa Terpuruk dari soal Apa namanya Pajak Yang masuk Tidak Bahkan Lumayan Di luar dugaan Yang tahun 2019 Tapi kita maklumi Yang kemarin Tahun 2020 2021 Ya karena Banyaknya Dengan adanya covid Iya Masa pandemi Masa pandemi Termasuk itu Yang kemarin itu Pajak-pajak hiburan Yang sama sekali Di bawah Di bawah 50% Kita maklumi Karena tidak beroperasi Iya banyak tidak beroperasi Dan ini sekarang Yang kita lakukan ini Bagaimana juga Menggenjot Di luar daripada Pemasukan-pemasukan pajak Tentunya Seperti dari dinas-dinas Seperti UKM-UKM Yang kita akan Benjot Bagaimana kita bisa Memberikan stimulus Kepada pelaku-pelaku UKM Supaya Roda Roda perguna Ini sudah berjalan Mulus Seperti apa yang kita inginkan Karena disini juga Sangat berpengaruh Untuk penarikan Presumusi Yang termasuk juga adalah Pajak di dalamnya Betul sekali Tadi kan Seperti yang dikatakan Target PAD Untuk tahun ini 2 triliun 2T Makassar menuju PAD 2T Luar biasa Menurut pandangan Ini Ibu Mampukah Bapeda Mewujudkan itu Saya kira kita Iringi saja Dengan doa Dan dengan Bekerja Dengan baik Tentunya Bekerja sama dengan Baik Bekerja dengan sungguh-sungguh Kenapa tidak Betul sekali Nah tadi juga Sudah disinggung sedikit Soal sektor pajak Tahun ini Bapeda juga Menargetkan Sektor pajak Bisa mencapai 1,6 triliun Ya seperti itu Nah adakah tanda-tanda Target tersebut Realisasi tahun ini Ibu Kenapa tidak Sepanjang itu Kita genjet segalanya Karena seperti itu Pembayaran pajak kan Ini sekarang Sudah era digital ya Kita mempermudah Masyarakat Untuk bisa Lebih Banyak Berkontribusi Terkait masalah pajak Sekarang itu Seperti pajak PBB Itu kan Sudah bisa lewat gojek Ya Seperti begitu Dan yang lainnya Itu akan menyusul juga Apa dari pihak Bapenda itu Akan melakukan hal Seperti itu Akan melakukan Apa namanya Akan lebih mempermudah lagi Sebagai wakil ketua Komisi B ini Ibu Yang bermitra sama Bapenda Sudah maksimalkah Kinerja Bapenda Dalam menghimpun Pajak daerah Menurut tak Bu? Kalau soal maksimal itu Ini kan Dengan kepemimpinan baru ini Dibawa Naungan Pak Pegara Pak Firman Pak Firman Pak Gara Insya Allah Saya kira Kenapa tidak ya Karena boleh itu Sudah mencanangkan Bahwa apa yang Perlu kita lakukan Dan kita dari Komisi B itu Akan memberikan terus Masukan Baik Nah hasil monitoring Bu dan evaluasi Komisi B Beberapa waktu yang lalu Khususus Bapenda Bu Apa saja yang menjadi Ciasat-canta ini Bu Yang perlu lagi Diperbaiki untuk kedepannya Ya betul Kemarin ini Kita ada Monef ya Ya masih banyak Di bawah standar Karena ya terkait Seperti itu Pajak hiburan Ya Dan kemarin Kebetulan itu Pak Firman Pegara kan lagi Tidak ada tempat Beliau ada di Negara Paman Sam Ya Tapi yang terjun langsung Kemarin yang datang itu Katanya Dia sudah diberi gelar Bapak ketua hiburan Dia akan melakukan Suatu langkah Yang bisa Untuk Apa namanya Memudahkan segalanya Supaya bisa mencapai target Jadi itu yang Menjadi ciasat-ciasat Dan perlu perhatian Perlu perhatian memang Baik Nah menurut Ya Bu Apa saja Yang perlu dilakukan Bapenda Agar PAD tahun ini Bisa lebih besar Dari tahun-tahun sebelumnya Saya kira Seperti yang Kemarin-kemarin juga Bahwa Dari pihak Bapenda Sudah itu Kalau yang kemarin itu Ada kan namanya Laskar pajak Ya Ada namanya Laskar pajak Sehingga Sempat memang Di atas target Nah sekarang ini kan Memang tidak Laskar pajak Tetapi ada namanya itu Pemasangan CCTV Di setiap Ya Di setiap Hotel-hotel Tempat hiburan Itu akan Memudahkan Dan akan Mengurangi Namanya tingkat Kecurangan Kebecoran Dan insya Allah Bukan lagi mengurangi Tetapi Kita akan Berusaha untuk Tidak ada yang terjadi Seperti itu Dan ini juga Pak Wali Kota sudah Mencarakan bagaimana Dari Di luar Dari sektor pajak ini Seperti pendapatan Dari Biaya kontribusi Seperti parkir Parkir Cuma memang Parkir kita Tidak pungkiri juga Bahwa Parkir ini Saya terkadang juga Bukan malas ya Tapi melihat Kondisinya Dimana-mana Apakah itu Suatu kebecoran Tetapi Dengan adanya Kemarin ini Pelantikan Dengan Perusda Ini ya PMD ini Yang pejab-pejab Baru Semoga Beliau bisa Mendapatkan Terobosan baru Untuk Mencapai Apa yang Dyinginkan Masyarakat Termasuk Yang diinginkan Oleh Bapak Wali Kota Nah seperti tadi Di awal dikatakan Bu PAD tahun ini Kan 2 triliun Lalu seperti apa Dukungan legislatif Agar PAD tahun ini Bisa sesuai target Yang kita hanya Berikan dukungan Bahwa setiap saat Kita memberi support Bahwa apalagi Yang harus kau lakukan Apalagi yang perlu Disiapkan Apakah kita Perlu Disini Di pihak banggar Karena kita kebetulan Ini di komisi B Ada kurang lebih Ada 7 orang Yang ada di banggar Apa yang perlu kita Bantukan Dari segitu Untuk bisa Menyiapkan Untuk bisa Membantu Jadi sebisanya Legislatif Mendukung penuh Mendukung penuh Itu sangat mendukung Apalagi dari Kita dari ekonomi Yang memindah Langsung Mitranya langsung Bapenda Karena ini kan PAD ini kan Kenapa kita tidak Mendukung seperti itu Ini kan kembali Kepada masyarakat Iya betul sekali Bu Baik Bu Kedua dari terakhir Sebelum kita mengakhiri Obrolan Hari ini Bu Pada pemilu 2024 mendatang Kemana langkah politik Tak ini Bu Mungkin sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Mau tahu Ibu Haji Muli Ini mau kemana Masih ingin melanjutkan Perjuangan di DPRD Kota Makassar Atau ingin naik kelas Di DPRD Provinsi Selawesi Selatan Seperti apa Kalau saya pribadi Untuk mau naik kelas Jangan ini dulu Biar saya Disi dulu Menentaskan segalanya Biar saya Ditingkat Kota Makassar Saya dulu Seperti itu Terus langkah-langkah Yang saya lakukan Tidak ada Yang bagaimana Biar yang terlalu Menonjol bagaimana Biarlah dia berjalan Seperti air Mengalir seperti air Biarlah nanti Waktunya menjawab Segalanya Paling tidak Yang menjadi Tim-tim saya Yang kemarin Bisa saya pertahankan Dan saya berharap Tentunya Ada tim-tim lain Yang bisa bergabung Seperti itulah Ya baik Berarti Ibu memilih Tetap melanjutkan Perjuangan Insya Allah Untuk masyarakat Kota Makassar Berarti dukungan Dari masyarakat Kota Makassar Kembali lagi Ibu harapkan Di pemilu 2024 Insya Allah Kalau Allah meridoi Kembali lagi duduk Di 2024 Insya Allah Nah pertanyaan terakhir Sebelum kita mengakhiri Obrolan tahari ini Seperti apa Ibu harapan tak Kedepannya Tersus untuk Pembangunan Dan juga ekonomi Di Kota Makassar Ya tentunya Harapan saya Terutama ini Soal perekonomian Saya berharaplah Bagaimana Bisa mengurangi Tingkat komis kini Dan itulah harapan saya Sebagai wakil rakyat Nah inilah yang Saya beri gambaran Bahwa Bagaimana kita bisa Meningkatkan ini Memberi stimulus Kepada UKM UKM Dan itulah juga Kemungkinan saya itu Lebih condong Terus berada di komisi B Karena di komisi B Lebih banyak Menyentu kepada Menyentu langsung Kepada masyarakat Biar bisa membantu Perekonomian Terutama ini Soal utama Untuk menuju Masyarakat yang lebih baik Bahkan Bahkan Menjadi Kota dunia Luar biasa Insya Allah Semoga Semua harapan Ibu Dewan Bisa dikabulkan Terima kasih Terima kasih untuk Ibu Dewan Waktunya sudah mau berbincang Bersama sahabat podcast Yang ada di rumah Terima kasih juga Untuk sahabat-sahabat podcast Yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Untuk di like Comment Share Dan juga subscribe Dan acara ini Terselenggara Berkat kerjasama Sekretari DPRD Kota Makassar Dan juga Sosial 1 Akhir kata Saya Noli Sampai ketemu lagi Di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!